Selamat menikmati 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 Ulamak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Isi Allah SWT Selamat menikmati 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 Ulamak Selamat menikmati 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 Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Mereka Selamat menikmati Selamat menikmati Tentu Menikmati Kecurian Selamat menikmati 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati ditulis empat kalimat. Pertama, dituliskan tentang rezeki dia. Dituliskan rezekinya. Dituliskan tentang ajalnya. Di mana dia akan mati. Dituliskan amalannya. Sama ada baik ataupun jahat. Sama ada baik dan jahat. Jadi empat kalimat ditulis. Terhadap janin yang masih lagi dalam perut ibunya. Usia dia waparizan. 120 hari. Masa itu belum dilahirkan lagi. Kerana mesti ada 9 bulan. 9 bulan baru salin. Baru dilahirkan baik tadi ke dunia. Cuma nak nyata kepada kita. Ketentuan kita itu dah ada dah. Di alam azali ataupun di alam janin itu dah ada. Malaikat tadi. Malaikat tadi pula dia ambil benda itu daripada azali lah. Di alam azali itu. Maka ditulislah kepada janin tadi. Itu kalau saat ini ditakdirkan janin itu hidup. Kalau ditakdirkan janin itu tidak hidup maka tidak akan ditulis. Part kelimat tidak akan ditulis. Baik. Kemudian Dan bermula Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan dianya. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu Seorang daripada kamu akan ada yang beramal dengan amal alih syurga. Sehingga adalah antara dia dengan syurga tadi. Kadar jaraknya hanya beberapa zirat. Beberapa hasta sahaja. Bayas biku alai kitab. Tiba-tiba datanglah ketentuannya di kitab. Pada kitab. Zilumahfuz. Bayak malu bi amli alinan. Maka tiba-tiba berubahlah. Dia Maka lalu dia beramal dengan amal alih neraka Bayudhulaha Dan akhirnya dia masuk dalam neraka. Akhirnya masuk dalam neraka. Wa inna hadukum Dan semua salah seorang daripada kamu Ada pula yang beramal dengan amal alih neraka. Hatta mayakunu Bainahu wa bainaha Zirat. Sehingga adalah antara jarak dia dengan neraka itu Beberapa zirat sahaja. Beberapa hasta sahaja. Bayak malu bi amli jenah Tiba-tiba Berubahlah dia punya sikap dia. Berubah sikap dia. Maka dia beramal Dengan amal alih syurga Pulak. Bayadahu pulahan Lalu masuk dia ke dalam syurga. Masuk dia ke dalam syurga. Jadi Kata-kata ni Tuhan Hadis ni nak ambilkan pula kita Bahawa Kan Nasib seseorang itu Yang sebenarnya Berada di penghujung usia dia. Sama ada di alih syurga Ataupun neraka. Dia berada di penghujung dia tu. Ke mana dia. Karena Di sini disebutkan bahawa Ada di kalan manusia ni Yang beraman dengan amal alih syurga. Mana seumur hidup ni Banyak dengan amal alih syurga. Buat ketahatan Buat kebaikan Orang kata Sembayang berjemaah Orang kata selalu datang ke masjid Ke suara pengayam Semua Banyaklah berkembarikan Tiba-tiba Datanglah ketentuannya Daripada kitab Loh Mahfuz Menyatakan Dia alih neraka Kan Lalu Tiba-tiba berubahlah Berubahlah Dia punya PN Perbuatan dia tadi Akhlak dia pun berubah Kalau sebelum ni Dia seorang penyabar Tiba-tiba tak penyabar lagi Pembangi Kera sebagainya Kan Ataupun mungkin Sebelum dia beriman Tiba-tiba tak beriman Dia mutat pulang pada Islam Maka lalu masuk ke dalamnya Neraka Akan ada yang berlaku begitu lah Nanyata pada kita Ada yang berlaku begitu Sebaliknya Ada juga Di kalangan Malaysia ni Yang beraman Maksudnya Seluruh kehidupannya Banyak digunakan Untuk buat masyid Mencuri Merompak Berzinah Menemarah Apa saja benda kebaikan Kejahatan Semua dibuatnya Semua dibuat Ataupun semua pernah dibuat Menipu orang Semua dibuat Sehinggalah Sampailah ketentuannya Daripada Loh Mahfuz Menyatakan bahawa Dia ni alih syurga Contohnya Kata Sebulan lagi Nak mati ke Ataupun setahun lagi Nak mati Tiba-tiba berubahlah Sikap dia PN dia Akhlak dia Semua berubah Daripada jahat Kepada baik Kemudian Tak berapa lama tu Maka dia pun Meninggal dunia Payuh tu hilah Maka lalu masuk dia Kedalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Tak apa tak Dia nak cerita pada kita Akan ada manusia begitu Bukan semualah Kalau semua macam tu Semua tak nak buat amal Menurut baik Masing-masing Merserah diri je lah Tunggu lah nak mati So macam mana Buat apa nak beramal Kerana masing-masing Dah ada ketentuan Di rumah hafiz Tidak Kalau macam tu Buat apa nak beramal Tunggu je lah Kalau nak mati Tapi masalahnya Bila kita tahukah Bila nak mati Itu masalahnya Kita tahukah Kita nak mati bila Kalau tahu Senang kan Ini tidak Jadi tak boleh Kita jadi kealasan Dengan hadis ini Untuk kita Bermalas-malas Untuk kita Orang kata Mengelak diri Daripada beramal Ataupun berusaha Bekerja Buat kebaikan Dan sebagainya Kita tak boleh Jadikan alasan begitu Bila dengar dia ni Oh Kalau macam tu Tak payahlah Kerja apa-apa Duduk je lah Tunggulah hari usaha kita Kalau baik-baik lah Kalau tak baik-baik lah Macam tu Sebab apa tu Kita ni Kayak macam tadilah Masih lagi Tertaluk kepada Usaha dan FDR Kerana Yang hari tu Saya dah sebut Bahawa ada Tiga pembahagian Yang besar Di kalangan manusia ni Pecahan manusia ni Pertama Qadariyah Qadariyah Yang kedua Jabariyah Yang tengah-tengah ni Al-Sunnah wa Jamah Kalau Jabariyah tu Dia menyerah diri Bulat-bulat pada Allah Itu Jabariyah Tanpa ada usaha apa-apa Serah diri Bulat-bulat pada Allah Qadariyah ni pula Orang kata Usaha Tak ada serah diri Usaha je Sama ada berjaya Tak berjaya Terpulang pada dia Pulang pada makhluk Sedangkan Al-Sunnah wa Jamah ni Kita ni Duk tengah-tengah Duk tengah-tengah Antara Qadariyah dengan Jabariyah teri Mana usaha tetap ada Dan penyerahan diri Puan Ta'ala pun Mesti ada Kalau orang hanya Menyerah daripada Allah Ta'ala Maka orang ni Seolah-olah macam Tidak percaya kepada Qadar dan Qadar dan Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala Faham kan Sikit lagi Kemudian Rasulullah SAW Juga ada Menyatakan bahawa Diwetkan daripada Abdullah bin Masud Juga Di mana Ummu Habibah Isteri Nabi SAW Telah berdoa Apa doa Ummu Habibah Isteri baginda Rasulullah Apa doa Dia kata Allahumma am Am Tekni Bizawji Rasulullah SAW Wa abi Abi Sufyan Wa bi'ahi Muawiyah Kuala Kuala Nabi SAW Iza Sa'altillah La'ajalin Madrubatin Wa ayyamin Ma'dudatin Wa arzakin Ma'asumatin La yu'ajjalu Syai'an Qablah hillihi A'u akhra Syai'an An hillihi Walau kunti Sa'altillah Ta'ala Ayu izak Ayu izaki Min azabin Filnar A'u azabin Filkubri Kana khairan A'u afdallah Afdallah Hadis ruayat Daripada Imam Muslim Apa Apa yang Maksud Daripada Hadis Yudhan Ini doa Daripada Ummu Habibah Isi Baginda Rasulullah SAW Dimana dia telah Berdoa Dia kata Ya Allah Ya Allah Panjangkanlah Pergaulanku Dengan suamiku Rasulullah Dan dengan Bapaku Abu Sufyan Dan dengan Saudaraku Umu Awiyah Ibnu Masud Lalu berkata Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya Engkau Umu Habibah Telah meminta Kepada Allah Ta'ala Sesuatu Ajal Ajal Benda tempoh Tempoh Yang sudah Ditetapkan Hari yang Sudah Dibilangkan Rezeki yang Sudah Dibahagikan Sesuatu Itu Tidak Segera Datang Sebelum Sampai Waktunya Dan Tidak Pula Terlambat Daripada Waktunya Kalau Engkau Meminta Kepada Allah Supaya Ia Menjauhkan Seksa Neraka Atau Sesekubur Permintaan Engkau Itu Adalah Lebih Baik Lebih Baik Dan Lebih Utama Bagimu Lebih Baik Dan Lebih Utama Daripadamu Okey Naitan Pada Kita Ada Kesilapan Sedikit Kelemahan Sedikit Doa Yang dibaca Oleh Umu Habibah Jadi Doa Tadi Ditegur Oleh Baginda Rasulullah Rasulullah Dalam Doa Tadi Umu Habibah Minta Supaya Dipanjangkan Pergaulan Dia Dengan Rasulullah Dan Dipanjang Pergaulan Dengan Bapanya Abu Supian Dan Dipanjangkan Pergaulannya Dengan Saudaranya Muawiyah Muawiyah Abu Supian Okey Jadi Nabi Berkata Sesungguhnya Engkau Umu Habibah Telah Meminta Kepada Allah Sesuatu Tempoh Yang sudah Ditetapkan Dan Hari yang Sudah Dibilang Rezki Yang sudah Dibahari Sesuatu Itu Tidak Bersegera Datang Sebelum Sampai Pada Waktunya Dan Tidak Pula Terlambat Pada Waktunya Kalau Minta Kepada Sampai Ia Menjauhkan Kau Daripada Seksi Neraka Dan Menjauh Daripada Seksi Kubur Permintaan Kau Lebih Baik Kata Lebih Baik Dan Lebih Bagus Kepadamu Daripada Kamu Minta Macam Tadilah Supaya Dimitakan Dipanjangkan Pergaulannya Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ala Ali Wassalam Iman Nawi Berkata Hadis Ini Adalah Merupakan Nas Yang Cukup Jelas Bahawa Ajar Dan Rezki Sudah Ditutukan Dan Sudah Ditadikan Al-Allah Subhanahu Wa'ala Tidak Akan Berubah Lagi Dari Apa Yang Sudah Ditadikan Al-Allah Ta'ala Dalam Azali Dan Di Dalam Ilmu Allah Subhanahu Wa'ala Cuma Yang Berubah Itu Ialah Dia Dua Takdir Satu Takdir Yang Dalam Ilmu Wa'ala Satu Takdir Yang Diazali Kalau Takdir Yang Dalam Wa'ala Itu Tak boleh Ubah Lagi Kalau Takdir Yang Dalam Luh Mahfuz Itu Boleh Diubah Dengan Syarat Usaha Dan Akhtiar Nanti Kita Sambung Kemudian Cukup Sekadar Itu Perbincangan Kita Berkenaan Dengan Kodak Dan Kodak Ini Sebenarnya Panjang Pemasan Panjang Masa InsyaAllah Kita Sambung Lagilah Perkenaan Dengan Beriman Dengan Kodak Dan Kodak Ini Wallahu Alam Bisawaf Wa Ilaihi Mahfuz Betul Betul Jam Kita Tak 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 Betul 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 Saya Buka Soalan Kalau Ada Soalan Kodak 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 Yelah Jodah Pertumbuhan Itu Tuhan Yang Tentukan Tapi Kita Tak Boleh Hanya Berserah Macam Tadilah Kena Usahlah Kalau Ada Minat Dengan Seorang Pergilah Minang Minat Ke Tak Adakah Yang Janduh Ter Minat Tak Tak Yelah Kalau Kita Dah Minat Seorang Itu Pergilah Tak Boleh Kita Menyerah Pergilah Merisik Tanyalah Mak Ayah Kan Antalah Wakil Antalah Wakil Macam Itu Kalau Ada Perkodan Boleh Masuk Peminang Kalau Ada Jodoh Kawin Jodoh Pertumbuhan Di Tengah Allah Ta'ala Kalau Ada Jodoh Nikah Kalau Tak Tak Jodoh Macam Mana Buat Sekalipun Merisik Macam Mana Sekalipun Kata-kata Manis Semanis Tebu Semanis Apa Gula Macam Mana Pun Yang Diucapkan Kalau Bukan Jodohnya Tak Jadi Kawin Jodoh 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 Kadang Kadang Ada Yang Panjang Ada Yang Tak Panjang Walaupun Dah Jodoh Walaupun Dah Jodoh Kadang Baru Seminggu Kawin Dah Percerai Baru Sembilan Kawin Dah Percerai Itu Nak Silah Apa Temuan Jodoh Jodoh Kalau Dah Percerai Maknanya Ketenten Umar Ta'ala Menentukan Sampai Itulah Jodoh Sampai Itulah Jodoh Kalau Ada Boleh Jodoh Ada Jodoh Macam Itu Dah Percerai Dengan Lelaki Yang Pertama Percerai Lepas Berkah Dengan Lelaki Kedua Percerai Juga Lepas Tu Kahwin Lelaki Ketiga Percerai Juga Berkahwin Belik Lelaki Pertama Berkahwin Dengan Lelaki Pertama Jumpa Jodoh 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 Panjang Jodoh Boleh Ingat Tak Jodoh Datang Jodoh Aduh Kek Kek Macam Itu Kan Mula Kahwin Dengan Lelaki Pertama Tak Kena Masalah Berhadur Kerja Corai Lepas Jumpa Lelaki Kedua Yang Handsome Pula Hawa Kacar Berduit Pula Duit Banyak Kan Kahwin Tak Juga Kekal Mula 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 Meriah Mula Seri Mula Dah Koruh Dah Percara Tak Habis Hadar Datang Lelaki Yang Ketiga Lelaki Handsome Kacak Pula Mudah Dia Umur Pempa 50 Lelaki 25 Adop 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 Nikahkan Sepasang Pempa 50 Lelaki 25 jadi lah dah jodoh jodoh macam mana jadi kahwin lah jadi macam tadi maknanya dah cerai akhirnya jumpa balik anak saya jumpa jumpa dengan anak saya baliklah kau mak balik baliklah kau mak balik sial omak tinggal seorang ya lah nikahlah balik dengan omak saya balik anak tadi anak tadi jadi penyebab anak dengan perkahwinan pertama tu dia ada anak jadi anak tu jadi penyebab kan untuk omak ayah ni bersatu balik satu semula dapatlah jumpa balik lalah duduk apa tu ninggal lah duduk tu tak boleh kita nak elak kalau omak taklah takdikan berlaku itu dia akan berlaku juga macam tu nak elak macam mana pun tak boleh macam kita eksiden lah kan kita buat laju kan tiba-tiba lombu lombu berlintah boleh elak ke tak dapat dia lah berdombung lah tercampak lah lombu tuan-tuan kemana lombu pun tak kemana tak boleh elak itulah ibaratnya itulah ibaratnya jodoh jodoh kalau dah takdikan pelontung tu pelontung lah dah bertemu tu bertemu dah wajah dah tetap mam ok tu je lah wallah alam dah soalan lagi haa tidak juga kalau 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 takdikan lahir cacat cacat kan memang dari ketentuan ni zalim menyatakan dia cacat tapi yalah ada kodak-kodak ni yang boleh diubah lagi dengan usaha dah hitihar kita macam tadi macam cacat bila cacat lahir cacat ni tentulah akan menyusahkan hidup dia bila cacat dia nak bergaul pun kadang malu kan dia nak bergaul dengan kawan dia malu nanti bila dah besar dia malu nak pergi sekolah pun malu dan sebagainya jadi kita sebagai orang tua ni ekstral lah tak salah pun macam contoh berubat kan berubat salah ke berubat tak salah haa kalau orang tu dah demam sakit dan sebagainya sudah tentulah berubat tak berubat kacat macam mana pula menyusahkan orang lain pula kita pun susah orang lain pun susah ahli keluarga pun susah anak-anak pun susah nak cari duit pun tak dapat kan jadi usaha kita Malaysia ekstral ekstral lah selagi mana boleh usaha ekstral lah kalau dia lahirkan cacat tu memang doktor kata tak boleh buat apalah memang tak boleh operation pun tak boleh semua tak boleh haa tu nawar macam mana tak boleh buat apa tapi kalau seandain doktor dia kata haa ni boleh ni haa dia kata walaupun cacat kita akan cuba usaha perbaiki kan mana-mana yang sumbing tu contoh di operation tu dia cantumkan semula yang sumbing tu kalau anak cucu kita sumbing tuan-tuan boleh simak ke anak cucu tuan-tuan sumbing tuan-tuan malu kan dia nak pergi mana-mana nak pergi sekolah pun malu dia sumbing sumbing tu kan yang terputus kan terputus tu sumbing dia tugas kita kita ada duit dan sebagainya buatlah operation sambunglah balik bila sambung balik tu lawa lah balik anak tu kan mana usaha kita manusia lah tak salah pun tak salah yang salah tu kalau kita tak usuh apa-apa macam tu eh satu lagi apa tadi gigi dah tercabut mana gigi tu tanam gigi tak ada masalah lah tanam gigi tak ada masalah sebab kau tak tanam gigi macam mana nak makan lah min tolan je lah tanam gigi pasu kan boleh lah macam ada tanam gigi ataupun gigi pasu yang penting benda tu tidak memendaratkan tubuh badan kita dan tidak merubah cita Allah merubah cita Allah kalau tak merubah cita Allah boleh lah kita tanam gigi kan mana gigi kita yang dah tercabut tu kita pasang lah supaya kukus supaya boleh lah kita makan kan kau tak ada gigi kan cina nak makan cina nak makan gigi tak ada min tolan je macam tu mana tak rasa dia punya apa tu kenikmatan makan tu tak ada lah tu tak imam memang kita tak ada gigi tak ada gigi kan mentolannya tu ada tak rasa nikmat tu tak ada kan jadi gigi itulah menyebabkan lah kenikmatan ketika mengunyah makanan sebab ada makan-makanan yang kita kena kunyah dan ada makan-makanan yang tak perlu kunyah lah jadi tak salah lah kalau seandainya kita pasang kita tapi kalau sampai memendaratkan memendaratkan badan kita itu tak boleh memendaratkan badan kita mengubah cita Allah itu tak boleh lah macam tu benda-benda zahir lah benda-benda zahir ni banyak benda-benda kadang-kadang merubah cita Allah itu tak boleh lah kemik jadi mancur itu merubah cita Allah tukar jantina tu lagi parah lah tukar jantina sajat siapa tu sahaja lah jantina lah dia daripada lelaki ke menjadi perempuan lelaki menjadi perempuan maknya jelah kita maknya lah dia pun mengaku dia maknya dia mengaku dia maknya 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 ni maksudnya apa bila dia mengaku dia mengaku dia maknya maknya ni maksudnya apa lelaki bertukar pada perempuan maknya dia lelaki dia lelaki bertukar kepada perempuan macam tu hormon-hormonnya tu lelaki bukan perempuan macam tu jadi menukarlah kita umat ta'ala ok mana menubah ni mana menubah yang awak kata jelas ketara nampak lah ketara pepek dia tu kan eh kan ada satu video yang lelaki kecam dengan dia kecam dengan sahajat dia sahajat dia ada lelaki tu dia kecam sahajat ada video dia kan ok dia pepek tu pakai silikonnya pepek tu pepek buah dadanya dia tak ada buah dada lelaki mana ada buah dada habis buah dada macam mana dia nak pakai silikon wah dadanya silikon dia ada jual kan tepek lah kat situ nampak macam perempuan macam tu ok wallah alam Allah ta'ala melanat lah orang-orang menyerupai perempuan menyerupai lelaki lelaki menyerupai perempuan wallah alam a'udhuillahi minan syaitan najib siddar rahman rahim amnillah rabbil amin wa sallatu assalam amna syafi'i amin wa sallim wa ala'id wa sahbih ajmain wala'u zedin a'in manna piaw yakin al-sarika ma'alam takabal al-asikan halal wa barakat dan kasira wa sianna fatah ya'alim na'ulana kulubana bin nurim marifataka wa ta'ala lelaki ta'arifin Allahumma fakin Allahumma fakin Allahumma jahil hazzajam al-marhumah wa ta'farukana mi ba'li ta'farukal ma'asumah rabbana atina afidin lihasanah wafil akhirat sanah wakina azab subhan rabbika rabbi zat masyikun wassalam al-lam salim al-lam al-lam khabal allah aminkum aminkum taqab al-lam a вышikun sahima 2 2 let's 1 1 2 5 2 1 2 2 1 2 3